kalau kita ingat kue semprong itu bentuk jatuhkan silindris yang panjang nah sekarang kue semprong itu seperti wafer yang sangat tipis ini dikemas sudah sekelas industri ini saya suka sekali terutama untuk teman minum kopi atau minum teh saya suka sekali ini mereknya Yuta nah anda yang mau nyoba bisa beli di online shop jampang ayo beli UMKM buatan Indonesia nah saya kalau ke Semarang saya selalu mencari kue semprong Yuta nih kue semprongnya tuh enak banget dan kemasannya beda kan ini katanya di Jepang hampir sama ada kue semprong yang tipis seperti Yuta ini jadi bisa dibeli di semua e-commerce sudah ada aja seperti ini tipis sekali di enak makan dengan teh maupun dengan kopi jadi kalau ke Semarang cari kue semprong Yuta pasti ingin kembali ke Semarang Jangan lupa untuk mencari kue semprong yang berkata saya ketua saya penting wani Pak Cuma lah yes seger kamu saya ya hahahaha habis mandi Pak Cuma oh iya tentu saja apa khusus weekend ini segernya ah ah termasuk hahaha siapa pak namanya pak mantap mantap super super hahaha ini dari UMKM lagi juga ya iya tapi UMKM spesial ya spesial ya sudah dahsyat dahsyat mbahnya dahsyat infonya sudah sampai produknya sudah sampai ke Kanada ke Kanada Amerika coba UMKM sampai ke Kanada Amerika wow huh dan laris manis ya iya produknya ya produknya apa nih pak namanya ini adalah cracker pak cracker ya ya kalau di Indonesia namanya kue semprong kue semprong ya tapi di Amerika beliau menyebutnya adalah gluten free gluten free crackers gluten free crackers tidak usah bernama lama langsung aja ya pak kerana aja siapa di balai ini ya iya kita langsung sebut ibu Yuta yuk yuk silakan disampak Bu Yuta sobat kendelnya halo teman-teman saya Yuta saya yang memproduksi kue semprong dengan brand nama saya sendiri Yuta ee untuk produk ini saya sudah memulainya dari 2018 ee dengan awalan saya ikut lomba dengan dari jenis ketahanan pangan kebetulan saya dapat juara 1 Terus saya maju lagi ke tingkat provinsi Lewatis berindak Saya dapat juara 3 Untuk maju ke nasional gak bisa Karena harus yang juara 1-2 aja Jadi awalnya Mulai berkembang Awalnya memang ini ya Bu Dari 2018 itu ya Ikut Lomba Dari jenis ketahanan pangan Semarang ya Nah Bu Yuta Waktu produk produksi ini Apa Bu inspirasinya Saya pengen tiba-tiba pengen buat semprong Tapi yang bentuknya pipih itu ya Sebenarnya gini Semprong itu yang saya tahu Digulung Namanya juga semprong Tapi ini kan pipih ya Jadi kalau ini resepnya betul-betul Kuih semprong kuno Jadi waktu itu Ibu saya yang pengen Yuk nyoba-nyoba karena ada alatnya Terus coba bikin Terus kok bisa bikin enak Terus Kita iniin Cobain ke Ya kan biasa Family dateng Terus ada teman Terus mereka pada kasih input Dijual aja Tapi pada waktu Yang pertama kali Saya pakenya tepung terigu Terigu Ya Kalau yang saat ini sekarang Saya kembangkan kan tepungnya mokaf Mokaf Ya tepung mokaf itu Karena ya ceritanya waktu itu kan Kalau tepung terigu itu kan kita import Ya kan Tapi kalau tepung Tepung terigu itu kok import ya Dijualnya kan import Dijualnya Nah waktu itu Pak Jokowi Substitusi ya Jadi supaya kita tidak banyak import Tapi menggali potensi yang Lokal 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 itu kan singkong Iya ya Mokaf itu singkong ya Dari singkong ya Kenapa disebut mokaf ya Karena Sudah diolah khusus Ya diolah khusus Di fermentasi Atau di apa itu Jadi itu memang khusus Terus tepung singkong Tapi sudah diolah Ya 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 Terus kemudian sebutannya mokaf Ya Kalau yang biasa Dulu kita tahu kan Tepung apa Singkong itu kan Apa namanya Pati Pati Nah ini Grid satunya singkong Yang bawah-bawah-bawah Itu nanti ada pati Gitu Jadi ada beberapa tingkatan Tepung singkong Bu Sebelum ikut Lomba ketahanan pangan ini 2015 itu Sebelumnya pernah buat-buat roti ya kak Atau Enggak Enggak Berarti ini sementeng wani ya Masih Ya itu tadi Tandu Pas ikut lomba itu Belum buat Belum berhenti Belum Dan maju Terus juara satu lho pak Karena saya Pertanyaan itu Kriterianya Salah satunya kan Pakan lokal Pakan lokal Rasa Terus Packaging Terus sama Presentasi Nah dari situ Saya merasa Karena ini memang Pakan lokal Atau betul-betul 100% lokal Jadi Saya berani Waktu lomba Packagingnya Seperti apa Sudah seperti ini Loh Ya Memang Sebelumnya Belum bikin Dalam arti produksi Untuk Bisnis kan Belum Nah kok bisa bikin Kemasan begini Waktu lomba Ya Gak tau Bisa tuh Bisa tuh Yang mungkin ada Masukan dari Mesin gitu loh pak Di rumah Gini Jadi awalnya Oh gitu ya Bener-bener Jadi awalnya Saya Pakai itu Apa kalau kita Lebaran Itu kan toples Toples Toplesnya Bulitnya gede Cari toples yang tabung Awalnya itu Adanya gitu ya Toples tabung Terus sama Kan sudah Sudah berbentuk tabung Jadi sudah Bentuknya Seperti ini Memang Terus disablon Kasih tulisannya pak Waktu yang lomba Waktu yang lomba Waktu yang lomba Sudah seperti ini tempatnya Cuma beda model Oh beda model Tutupnya Ada yang tutup atasnya Jadi Dua bagian bawah sendiri Atas sendiri Tutup Jadi ada dua bagian Karena waktu itu Salah pesen Pabriknya Salah kirim Sehingga Ya sudah Itu yang saya pakai Sebenarnya Memang dari awal Saya inginnya yang ini Mudah yang lomba Satu dari Berapa peserta Waktu itu Kota ya Tapi yang jelas Saya di Indonesia Semarang Tidak Sesemarang Semarang Ini luar biasa Maksudnya Saya tanya Itu kan ini Bu Luar biasa Belum pernah Tidak Belum pernah Produksi Dalam hati komersial Terus ikut Lomba Jualan Sertanya Berapa Buanya Itu Jualan Satuan Gitu Memang kualitasnya Dari rumah Justru ini Aku yang kepo Ya Silahkan Pak Jualan Ya Sebetulnya Apa sih Rahasia Bikin Makanan Supaya Enak Itu Justru Dari rumah Pak Ganda Rahasia Mindset Ini Sudah Dari rumah Karena Begitu Maju Langsung Juara Satu Kok Nanti Bu Yuta Mungkin Miner Masak Juga Ya Itu Rahasianya Bikin Masak Supaya Enak Dan Dan Orang Menghargainya Jadi 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 Waktu Udah Jadi Yang Masih Belum Ikut Lomba Itu Kita Cicipin Kan Masukannya Apa Family Ketemen Kan Kita Minta Review Kurang Apa Kita Berbaiki Lagi Kurang Apa Sudah Enak Pas Pas Gitu Review Terus Terus Estetiknya ini kok bisa bagus ini gimana siapa yang desain kalau desainnya itu sebenarnya awalnya dari UMKM Center yang di Banyumani itu kan ada anak magang itu nah kan waktu kita awal keluar kan ya modal itu kan kalau bisa seminim mungkin sekecil mungkin kita luar modal nah hanya dari situ terus emas ini kurang gini kurang gini ini ditambahin gini dilihat-lihat bagus ya udah jadi ya begitu Bu Yuta Mas ini kurang gini kurang gini tapi yang mengerjakan anak magang ya di UMKM Center ya jadi setelah mereka magang pun sampai hari ini pun saya masih pakai emasnya itu jadi kalau saya ada perubahan jadi sejak waktu saya ada perubahan Mas Wisnu ini aku tolong dirubahin ya ini gini 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 terus per WA per WA nanti gini bu gini 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 dia ngerubahin tau udah terus jadi kalau yang untuk yang dulunya desainnya kan gak ada lawang sewunya terus waktu itu bu Mbak Ita Mbak Ita wakil Mbak Mali tau itu bilang bu ini supaya gak kosong dikasih iconnya Semarang terus ini dipasang apa ini icon Semarangnya pasang apa nih saya pakai lawang sewu oke iya terus pas saya pasang lawang sewu terus kue semprongnya bisa di tengah jadi ya sudah ini abadi kan jadi itu kok bisa tepat gitu loh waktu itu kan ada gerja berunduh ada ada marah bunta ada apa kan macem-macem tuh iconnya Semarang ini kan ada ini lawang sewu ini kan menaranya dimenarakan ini pas semprongnya bisa di tengah kalau yang samar ya iya 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 kalau mungkin yang ini yang ini yang ini ini masukan dari Bu Ita ya kalau bisa dikasih iconnya Semarang gitu waktu yang Mbak Ita Pak Aldi nya S3 lulus S3 wisudah itu membersnya ini loh tapi Mbak Ita minta yang spekulas Bu yang gambar ini enggak kelihatan lah maksudnya ya kurang ini untuk ada apa tua ya daripada yang bening iya lebih terang setelah dipasang pas kalau waksa ya udah ini aja oh iya bisa pas itu ya bisa pas di tengah gitu jadi ya aduh ya wis lah itulah jadi bisa ini ya antara duluan ini antara menaranya dua sama tengahnya itu kan persis ini waktu yang di Singapura juga apa ya BNN Singapura juga bilang ini heritage dia bilang gitu jadi bangunan ini menjadi heritage nya si gue semperong gitu ciri khas ya iya 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 tapi saya melihat saya melihat kemasannya saja sudah kualitas anu Pak premium interasional sudah kualitas interasional kalau kita lihat barang-barang impor dari luar negeri itu ya begini-begini makanya iya ini sudah laku di Amerika laris manis ya ini luar biasa nah gimana ceritanya kok bisa sampai ke Kanada bisa sampai masuk Amazon gimana awalnya saya jadi binaan BRI itu yang binaan BRI ada dari pihaknya RC pelaku itu hubungi BRI nah dari BRI kita direferensikan untuk masuk kesana tapi dikurasi dulu juga oh iya pasti pasti dikurasi jadi setelah juara itu tadi terus ya dikenal ya kan otomatis jadi lebih berkembang ya 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 mungkin pas ada event apa pas ada oh atau dia itu apa namanya awalnya tidak sih awalnya ada kegiatan binaannya BRI atau apa itu kan punya satu satu rumah BUMN RB, BRI Nah saya masuk ke situ Dari situ kan kelihatan produk-produk UKM Yang unggul ya Terus waktu itu tahun 2019 Sebelum pandemi Itu kan BRI ulang tahun Saya diundang ke Jakarta Oh gitu Saya diundang ke Jakarta Ikut acaranya BRI Di JCC Di situ Dari situ kan mulai Mulai dari Pak Jokowi tahu Kebetulan sebelum itu Datang waktu itu Pak Jokowi Yang buka acaranya Pak Jokowi Nah karena kita produk unggulan UKM Ini kan dijadikan satu blok Satu blok itu Sehingga ada kunjungan Pak Jokowi Jadi Pak Jokowi Tihat-tihat itu Memang dari itu Pak Jokowi sudah bilang Ini bagus Kemasannya Terus waktu itu Pak Jokowi juga sudah beli Pak Jokowi beli produknya Beli produknya Dibantu Pak Teten yang referensiin Ya 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 Jadi disitu Kebanggaan lah ya Ya disitu Kan sudah Pak Teten sudah mulai makan Sebelum Sebelum acara BRI itu Pak Teten ke Semarang Disukuin Bu Ema Dinas Bu Ema itu kepala dinas Kadisnya Provinsi Kepala dinas Koperasi Provinsi Dibu Ema disukuin Waktu itu kalau kesal Di beberapa UKM Yang unggulan Yang di Untuk diajukan Acara apa Nggak tahu Terus disitu Pak Teten mulai makan Terus Pak Teten yang Bantuin ngomong ke Pak Jokowi Pak ini lupa Ada Enak Pak Saya sudah makan Pak tidak terlalu manis Gitu Terus Pak Jokowi Ini waktu itu Sempat manggil Pak Erith Thohir Pak Erithnya dipanggil Nih kamu lihat nih Kemasan UKM Bisa seperti ini Tuh Luar biasa Luar biasa Ini tuh Pak Kanda Pak Teten tuh Kalau sedang makan begini Gini Kekepis Menteri Koperasi kita itu Cuat ya Bu Ema yang cerita Oh iya gitu ya Bu Ema cerita ke saya Pak Teten Kalau ke Semarang kan Minta semprong Nah itu kalau makan gitu Di Apa istilahnya orang Kepi Sambil ngomong Enak ini Tapi cepatnya udah dikasih Gitu ya Terus Sesuai ini Sudah tekwannya Sekali kikit Pasti naki Nah dari situ Terus Muncul sampai Ada reviewnya Pak Teten itu Waktu itu sempat Saya ngomong ke Bu Ema Bu Ema saya minta tolong Kalau pas Bu Ema ketemu Pak Teten Saya difotoin Pas Pak Teten makan Kalau kita Biasakan Dengan berjabat Paling foto Foto dengan Foto produk yang gitu Tapi kan gak ngicip Ini beliau malah sampai Kesukaan Terus Akhirnya Terakhir Kapan ya Desember kemarin Kan sering datang kan Pak Teten Kesempatannya yang mungkin Beda-beda kan kita gak tahu Tapi tetep lagi semprongnya Ya tetep semprongnya Terus dari itu Dibuatin itu yang reviewnya Pak Teten Pokoknya asal beliau kesini Mesti beli Iya Iya Mesti Atas seku ini Mesti Sakok Bu Ema Terus sampai beliunya pulang lagi ke Jakarta Waktu itu kan yang beliunya minta yang tanpa gula Tanpa gula Saya bilang kalau tanpa gula gak bisa Kalau pakai gula kelapa gimana Mau Bapaknya mau Yaudah Terus dibawain lagi pulang ke Jakarta Terus Pak Teten review lagi Malah masuk ke IG-nya Pak Teten Oh iya Itu jadi Ya pengalaman lah Oke Ini sebenarnya kembungannya apa saja Bu? Tepung Bahannya Bahannya Tepung Mokaf itu tadi ya Kelapa Dari singkong Terus pakai Kelapa Eh pakai santan ya Santan, telur, gula Maaf ada MSG-nya Oh iya enggak Enggak ya Enggak ada Enggak ada Tanpa pengawet Tanpa MSG, tanpa pengawet Dan ini sudah sertifikasi halal Sudah Teman-teman yang ingin masakan cracker atau snack berkelas ini Sudah sertifikasi halal juga Pak Ya ada sertifikasi halalnya juga Ini kemasan di Indonesia Pak? Bukan kemasan yang ke Kanada Pak Yang ke Kanada diganti sih sama yang ke Kanada Bahasanya di Serikat Karena bahasanya Terus berlangsung sama Prancis Oke Siap Siap Kalau di Semarang sendiri ada outletnya Bu? Di Semarang ada di Farm Market Tentrum Supermarketnya yang dibawah Ya, ya di Farmer Market Sama Gelail Sama Gelail Gelail Sama Gelail Ciputra Apa yang pertama tadi Pak Market Farmer Market Farmer Market Di Hotel Tentrum Oh di Dalam Hotel Tentrum Yang basement Itu kan ada Ini kan kayak Itu kan Itu kan transmarket Kalau Jakarta kan Tapi ya ada juga sih Jakarta Farmer Market ada Transmarket ada Emang itu Sangat gelap Ya untuk makanan Kalau di ini Di mana? Di Shopee ada Oh Shopee ada ya Dan Shopee dan Tokopedia ada juga Beli-beli Bukalapak ada Di Shopee harganya berapa ini Yang ini kuning ini Yang kuning muda 35 Di Shopee Yang originalnya Originalnya Yang original Kalau yang Ini kan yang Pakai gula kelapa Yang gula kelapa belum ada Waduh Bu Ini saya kepo mau nyoba gimana Bu? Boleh monggo Gak apa ya Bu Boleh Ini kita buka ya Icap-Icap dulu Mbak Oh iya tuh yuk Oh Nanti kalau Aku 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 Dari tadi Sudah Aku pengen Icap-Icap Ini yang ada kokonat Iya yang pakai kokonat juga Jadi ini yang mau diet Ya tau kan gulanya lebih Bu saya mau menghindari Kejadian Pak Teten terulang Tidak sepulang Tawar begini ya Nanti ya Hati-Icap Hati-Icap Kalenya dipegang Gini ya Tidak seperti Pak Teten Gini gitu ya Itu bukan Itu bukan Oh ternyata diserahkan aja Tidak pikir Pak Ganda cuman begitu Bu ini apa ini? Itu oksigen absorber Untuk mengingat Oksigen absorber Untuk supaya tidak lembab Dia Dia nyerap udara Di dalam ini Apa namanya Silica Bukan Beda Beda ya Beda Buka ada rasa kacangnya Enggak Ada Oh wijen ya Oh wijen ya Aku setahun kok soalnya Ini Ini kan ada kacangnya Oh wijen Jadi wijennya sudah nyampor di dalam Oh enak Bener-bener enak Ya Bener-bener berkelas ya Aduh Baunya Baunya itu Enak Harum Ini yang bikin harum apanya ya? Ini Mentega Tidak Pakai santan Pakai Santan kelapa Sama ada gula kelapanya Gula kelapa Sama Sama kelapa itu bisa begini ya? Sorry pak kanda Daripada pak kanda ngekepi Aku langsung ngebok banyak Loh? Loh? Tidak cepat aku ya Langsung ambil banyak Maaf saja Harumnya lho ya Enak Lebih harum Bentar lebih enak yang gula kelapa Dan harumnya itu natural pak Tidak dikasih essence Harum enggak? Harumnya itu natural pak Oh ini yang kelapa ya? Kokolat ya? Yang bikin harum gula kelapa ya Kalau yang ini enggak ada berarti ya? Polos ya ini ya? Enak ada Ya Itu pakai gula putih Gula putih ya? Wah rekomend Rekomend banget nih yang gula Membanggakan semarang betul Emang nanti Ini kalau yang gula kelapa ini berapa berharga? Di Shopee Di Shopee belum ada Belum tak masukin Oh kalau ini jual berapa nih? 45 Oh 45 ya? Mantap ya Satu lagi ya Dengan BI juga Saya pindahkan BI juga Ternyata Ternyata satu lagi pak ganda Rasanya gitu terus pak ya Satu lagi ya Nah sekarang kita coba Satunya lagi pak ganda Ya Yang Tadi yang kuning muda ya Itu yang rasa apa itu? Kokonat sugar Original Original Tapi Kalau yang ini Kelapa Ini yang spekulas Spekulas itu Ada rempahnya Oke Jadi waktu Karena waktu itu ada Mau Kirim keluar ke Brazil Mau kirim sampel ke Brazil Terus saya bilang Saya kasih ini satu rasa Satu rasa Yang rasanya rasa Eropa ya Belanda kan Belanda Jadi supaya Punya tes yang kesana ya Kalau kita rasa Ini semua kan beda Saya kalau ngambil Selalu banyak pak ganda Saya khawatir Rasanya ini lain ya bu ya Beda ya Jadi Ini ada rasa Sepiku Lempahnya Ada lempahnya Sepiku ya Kalau kita Kita cium dulu Wow Kalau kita yang makan Kuih lapis legit Ini bumbunya ini Jadi saya Jadi saya Tapi legit ya Laku legit ya Kencang dulu Laku legit ya Apa tuh Bagus Tapi legit Jadi saya Pengen punya taste Yang orang lain Tidak punya Seolah-olah gitu Wah ini keren Ini rasa ini Sangat Sangat Kalau tadi original Aku seneng ini Tapi kalau ada dua-duanya Tidak nolak Itu jawabannya Ya mesti Wow Ini rasa Belanda ya Karena rempahnya kuat Makanannya wong londok Kalau mulai-mulai ke Indonesia Soalnya memang makanannya Yang rempah itu enak-enak pak Enak Rempahnya terasa Jadi gini Meskipun dia itu Tidak kuat gitu ya Tapi Kita tahu betul Kalau disini ada rempahnya Gitu ya pak ganda ya Kapulaga Ada Ada kapulaganya Ada Jai Oh jai Ada bunga pala Tapi bu Bunga pala Keren Keren Very very recommended Jadi jangan cukup hanya yang original Sobat Pendel Kalau mau coba Termasuk coba yang Rasa Oh iya Ada Ada satu lagi ya Di itu Rempah Di Cafe Sajen Yang di MC Suite Itu ada yang ini Jadi Cafe Sajen Jadi Ownernya Tidak mau yang lain Maunya yang ini Jadi dia Kita semua displaynya Barangnya ini semua Yang speculas MG Suite ya Sini ya Ya MG Suite Berarti ini ya Ini original Ini speculas Saya juga udah pernah Dengan BI Pameran malah Ke Singapura Singapura? Ya Di Canggih Expo Sudah dijual di Singapura belum? Ada Di yang Kemarin Makanpedia ya Yang ngambil ya Makan? Pedia Makanpedia Makanpedia itu Singapura? Ya Itu juga lewat BI Mantap Kalau yang kemarin Ngirim sampel ke Jepang Itu lewat Dines Koperasi Tadi baru sampel ya? Ya Jepang sama Australia Ini sudah Sampelnya Kalau sampel sih Udah banyak ya Banyak ya? Banyak Beberapa Meksiko ini juga sampel ya? Sampel cuma Agak banyak Atau Sampel Tapi sudah dijual Karena kan Saat ini Di Meksiko lagi pameran Food Gitu Cuma saya Belum tahu Saya lagi minta ini Videonya Untuk yang pameran Di sana Kalau yang kemarin Cuma dikasih fotonya Tok Belum ada yang Ya minta videonya Bu Itu Terus Kalau yang ke Turki Juga sudah lumayan Turki juga sudah dijual? Udah Sudah dijual di cafe Di cafe di Turki sana Singapura, Meksiko, Turki Pak Kalau yang Meksiko kan Terjual di cafe-cafe malah Cafe Pameran ya Kalau yang Meksiko lagi pameran Yang turki itu cafe ya? Yang turki itu cafe ya? Ini untuk nonton bioskop Keren juga loh Pak Ya Kalau orang-orang itu pada makan popcorn Itu oke juga nih Iya Betul Tapi bahaya Pak Kalau nontonnya masih sangat pacar Itu bahaya Kurang mesti ya? Apa? Ya nanti pacarnya cemburu Berarti ini terus Pak pikir bahaya Berkeluar rebutan Berkeluar rebutan Berkeluar pacar Ya kan nanti giga gemeng itu Ya kan nanti giga gemeng itu Ya karena dinas juga banyak bantu ya Dinas juga Kan dinas ada pihak ketiganya juga Nah itu pihak ketiga itu Yang di Jepang itu ada supermarketnya Jadi nanti bakal masuk ke situ Juga kemana-mana juga Ada dari Mbak Dita itu Kemarin juga saya udah kirim sampel lagi Untuk biar dia bisa Kan Mbak Dita pihak ketiga itu kan Kaya trader ya Dia kan punya banyak link Jadi supaya nggak Berapa nanti saya ngirim lagi Ya udah saya kirim sekalian Juga Mbak Dita nya kan juga lebih enak Mbak Dita itu siapa? Itu rekanannya dari Dinkop Oh Dinkop Provinsi Yang di Ada di Jepang Jepang Tapi ya sama semua sih Orang-orang sini Ada komunitasnya di Jepang Meskipun kecil-kecil yang sudah dijual di luar negeri Dimana saja itu Berarti Meksiko, Singapura, Turki Turki Meksiko, Singapura, Turki Amerika Ya Kanada Amerika kan harus besar-besaran tau Terus gede tau Yang gede justru kan Amerika Malaysia Malaysia nya malah nggak Masih nggak Singapura ya Tapi negara-negara kunci loh itu Pak Singapura Jepang Tapi Inggris belum ya? Tadi kunci-kunci Inggris Kunci Bu Selain tadi pemacaran lewat marketplace Terus ada pameran-pameran Terus Ada juga reseller nggak bu ini? Yang buka? Reseller ada ya? Itu buka ya? Ada tim reseller yang bantu ya? Boleh-boleh Nanti kalau ada yang sobat kentera Kepingin menjadi reseller Boleh Contak nanti ibu Yuta Infonya ada di deskripsi video nanti Yang buktinya di gelai lada Boleh Boleh yang seller boleh Apa namanya Tentermada Ya mungkin hotel-hotel yang ingin Menambah koleksi berkelasnya Itu bisa Sebenarnya di Novotel ada Oh Novotel ada? Tetapi belum tak kirim Oh ya? Tapi sudah deal ya? Sudah deal ya? Boleh novotel Tentermang 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 ini keren Kemasannya Iya Kelas lah premium Iya Langsung dikontak di deskripsi Boleh Lewat cakendel juga boleh Nanti kita sambungkan Bu Yuta Boleh Jadi kalau Munggu reseller yang mau resellernya Ketemuannya silahkan tanya sendiri ya Bu Yuta ya Bu Yuta Ini produk ini Sungguh super istimewa Menurut saya ya Sudah kualitas internasional Bukan kualitas lokalan Dan ini berada di tempat kita Lokal Pak Ganda Nah tentunya ada dong Perjuangannya itu Yang tidak selalu mulus Tapi ada Gerugal-gerugal Ceglongan Ada Pak? Ada sih Kadang gini Waktu awal Kadang Kok ini ya Nggak ada yang mau beli Nah itu dia Kadang rasanya Gimana itu? Ya Kadang putus asa juga Ada rasa Pernah terjadi? Pernah Di tahun berapa atau kapan? Awal-awal Di awal-awal Awal berarti 2018? Ya sekitar itu Sekitar awal-awal itu kok Masarnya Pernah sepi Waktu itu bikin berapa Dan nggak laku-laku? Saya waktu awal itu masih Kalau ada yang pesen Belum tak buatin Oh Sekarang kan OpenPO Tapi ya Waktu itu Nggak seperti yang sekarang OpenPO gitu Nggak ya Karena kan memang belum Belum familiar kan waktu itu Jadi intinya kalau ada orang pesen Tapi ketika sudah produksi banyak gitu Pernah nggak? Wah ini kok nggak laku-laku itu pernah nggak? Ya pernah kadang kalau kita ikut Waktu ikut pameran misalnya ya Terus udah Kan sih kalau kita pamer kan berusaha buat Bawa banyak-banyak Bener Terus kok ini Nggak laku Laku Ya laku tapi nggak habis kan Ya pernah Enggak Enggak memuaskan gitu loh lakunya itu ya Ya Gitu pernah Ya itu semua terjadi di awal ya Jadi di awal-awal itu pasti seperti itu Tapi kalau Sesudah Sekarang-sekarang ini ya beda Justru kita di rumah punya ratusan Oh sekarang meh Nah ratusan ya Stop ya Stop Jadi sewaktu-waktu Misalnya Seperti kemarin Ada Malam saya dihubungi Ibu besok Bawain produk ya Untuk Jamburi UKM Yang di Mana Bendungan Gunung Pati itu apa? Gunung Pati Ada Jati Barang Jati Barang Oh sebenarnya ini ya Jati Barang Jati Barang Gunung Pati Gunung Pati Jati Barang sini Sebelah Gua Krio itu loh Kalau kita ready kan Jati Barang Perlokerto soalnya Oh Bukan Sebelahnya Gua Krio Yang di sini Jadi Kalau kita punya stok kan sewaktu-waktu kita bisa Langsung bala Kalau sekarang gitu Kalau dulu ya nggak berani Tapi itu mulai Mulai running gitu Kan ke berapa Justru di Ya di pandemi ini Oh pandemi ini ya Oh justru 2020 ya 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 Antara pandemi inilah Kira-kira Wancar ya Udah mulai stoknya banyak terus gini Ya Ya Karena larinya ke Amerika itu Ya Karena Ada mulai sudah Ini ya Juga di Batu Dinas juga ya Dari Banyak yang bantu sih Jadi memang Ternyata Ini salah satunya Pak Ganda Di masa pandemi kita itu Ekonomi tetap tumbuh Ya Tentu ya Ternyata salah satunya ini Pandemi Malah Ya Seperti narasumber kita yang lain kan Pandemi malah padanya Ya kan Malah gerut ya Ya Memang seperti itu sih Memang Ya memang gitu Nah ini Produksi sekian banyak ini sekian ratus ini Setiap ini Udah ada berapa tenaga kerja boleh dilibatkan tuh Di rumah ada Tiga Tiga ya Tiga ya Kan kita pakai mesin ya 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 Ya oke itu tadi adalah Kesulitannya ya Tidak laku ternyata Ternyata Pernah juga sekeran ini Tetap tuh putus asa juga Pernah Ya dari Sekeren apapun teman-teman Kalau di awal ya mungkin orang belum mengenal ya Ya betul Ya gak laku lah Jadi jangan terus putus asa Meskipun beliau juga merasakan Oh ya ratus putus asa Pernah kadang Memang Sekarang pengalaman kerennya Oh Maunya Wow Excited Yaitu 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 Waktu tahun 2019 ya Waktu awal-awal pandemi 2020 Belum berarti ya Belum pandemi ya Saya Oktober ikut trade expo Terus Desembernya itu yang numpuk itu Yang pameran Singapura Sama yang ikut BRI itu Walah berapa ratus itu Sampai Sampai ke pontal-pontal Kepontal-pontal Ya Saya itu waktu di BRI itu kan Tiga hari Hari pertama Langsung abis tinggal cuman Berapa biji ya Terus minta dikirim lagi Dikirim lagi kan Sudah sampai Jakarta udah selesai Ya Saya bilang ya udah biarin aja Kalau memang Berarti gak bisa Sampai gak bisa Kan Udah gak jual Hari kedua sudah habis Hari kedua sudah habis Ya jalan-jalan Lihat teman-teman Tapi akhirnya tetap Mereka mau ya Dikirim dari next Dari Semarang Oh lah karena mereka yang Mau ya Mereka ini Kan Order nanti kan dikirim Ya Tapi kalau saya Hari Terus hari itu Ngirim lagi dari Semarang Ya kalau Gak nyanda Gak nyanda Jadi Itu yang tahun 2019 Pameran berarti Sama BRI ya Ya Ini mana lebih menyenangkan Daripada ketika Ngirim pertama kali ke Kanada Ya waktu ngirim ke Kanada ya bangga ya Bangga sih Jadi Ngirim ke Kanada itu kan Satu box gitu ya Kok ya bisa ya Bisa juga ya Berhadap saya Masuk Kanada gitu ya Ya itu Pengalaman yang ini ya Ya Susah Susah ngomong ya Susah ngomong ya Ngomong nanti Kira sombong Kalau yang kekontrol-kontrol Tadi yang ini Ya Rasanya itu ya Jadi Saya dari Singapura Tapi kebanggaannya itu Kanada ya 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 Semua Semua Saling Membanggakan Karena kan Saling Ini ya Saling Itu kan kolaborasi Banyak pihak Ya 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 Terima kasih Terima kasih kepada BRI Oh iya Ya BRI Dinas Koperasi Kementerian Koperasi Kementerian Koperasi Ya 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 liku-likunya apa up down yaitu kan judul banyak jadi tidak sekedar lurus aja gitu apalagi yang Pak Ganda pengen kepoin Pak nah ini bu Yuta dengan pencapaian yang sudah bisa dicapai sekarang apapun rencana ke depannya untuk mengembangkan lagi Yuta gluten apa tadi putri-putri-putri-putri apa kalau ada planning apa ini kalau untuk planning ini mungkin yaitu tadi saya cerita ke Pak Jemawa ini dilapis Oh pengembangan produknya pengembangan apa pengembangannya produk ya lapis-lapis-lapis maksudnya dilapis buat di kue lapis enggak enggak apa jadi ini satu keping dikasih coklat Oh kalau itu anak-anak kan pasti lebih suka ya ya kayak apa namanya iya 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 yang kue kaleng Oreo iya wabur-wabur kayak wabur gitu lah cuman kalau wabur kan tipis-tipis banyak lapisannya kalau cuma dua lapis gitu lapis ya berarti saya lagi trial ininya lempengnya itu juga lebih tebal atau sama sama-sama tinggal kasih coklat saja ya Wah jadi kita udah dikira-kira saya ketahanan ketahanannya enggak anak-anak juga Pak Jemola juga saya yakin juga saya juga apalagi saya itu kalau makan wabur butan sama anak-anak ya pengembangan produknya ada gini ya kira-kira sebutannya apa ya terlapis begitu sebutannya pasti kue begitu tuh belum cari nama lebih jelas beda namanya nanti ya Iya karena karena ada coklat cirinya sepertinya kalau ini tuh yang ini gitu ya yang gluten yang ini seperti ini semua banyak gluten free gluten free coklat nanti lain lagi namanya tahu teman-teman ya tetap gluten free juga tuh udah banyak coklat cuman nah ini yang jadinya dari teman-teman juga ya iya semua banyak sama jadi saya enggak terlalu berbeda jadi tetap fokusnya di semprongnya singkong atau telotelo ya berarti ya kalau Jawa ngomong telot ya ya telotelo kasava hahaha soalnya enggak tahu telot kan ada sendiri yang telat di dalam ya pohon berarti yang Jawa ini tepatnya sebutannya ketela pohon juga telah pohon ya telah pohon kalau yang di dalam terlambar 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 semarang tuh pohon ya ya keren Bu kalau orang yang bisa kita harus nunggu yang coklat itu kalau trail kita undang lagi hahaha hahaha ya kalau apa kalau perkenalkan ke caket dah ya luar biasa nih Bu Yuta ya kesitu-situ lah ya yang ini saya masih terfokusnya tetap disemprong tetap disemprong ya iya ya cuman kemarin waktu kita saya dari Novotel itu ada yang minta untuk yang ke gula jadi minta paketnya gula stevia jadi ya gula stevia stevia ya jadi itu gula untuk yang diabet Oh ini yang belum sempet ngerayal belum sempet ngerubah formulanya dan ini kan gulanya kan gula lapak pakai gula putih nah dia mintanya gula stevia itu gula stevia untuk yang diabetkannya memang ini ya kalau kemasannya atau kecil lagi atau kecil lagi ada kecil lagi yang kecil lagi yang kecil lagi yang kecil lagi yang ke kanada yang takutnya ini dia eh nggak mau yang ini minta ini yang ini ya cuma ini kan tinggi 10 itu terus yang satu lagi ada lagi yang tujuh 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 untuk yang personal jadi mereka kalau di kantor kemel-kemel gitu itu kalau saya mungkin buka ini kebanggaan Semarang ya kebanggaan Indonesia lokal banget ya namun sayang Pak Jumala waktu juga ya Oh iya memang itu sebabnya maka nanti kita panggil lagi ya hahaha hahaha kalau sudah ada ceklatnya di dalamnya keren itu Bu Yuta Bu Yuta sebelum kita berpisah silahkan Bu Yuta berikan tips untuk sobat-sobat gendel ya tips sukses tips semangat ya untuk ini ya teman-teman ya kita belajar untuk memfokus ya fokus jadi kita kuncinya difokus kalau menurut saya karena dengan fokus itu kan kita lebih tryannya kan jadi lebih banyak ya jadi otomatis oh kalau ini kurang kesini keliru kesini harus kesini tapi tetap di garisnya di sini gitu tapi kalau jadi jangan kalau misalnya eh teman siap bikin sambil misalnya kok maris itu minggu jadi bikin sambil enggak usah nanti suatu saat pasti rezeki itu juga dateng ke kita kok iya pasti itu ya percaya aja ingin garis bawah ini kan cuman satu jenis tapi tiga varian ya tidak pernah kemana-mana itu yang disebut biofokus mungkin itu ya ya fokus luar dia dan jadinya memang ya harus setempat ya sudah siap baik terima kasih Bu Yuta ya saya pribadi mendoakan dan Cahkendel tentunya berharap ini semakin besar dan semakin mendunia ya amin 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 oke Pak Cimala ya terima kasih Pak Cimala dan Cahkendel jangan lupa like comment dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk inspirasi teman-teman di luar sana dan bunyikan loncengnya channel serta subscribe Cahkendel podcast ya ibayu daging kendo see you Cahkendel sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax